Halo Entraders, balik lagi bareng aku Rani. Nah, karena kita kemarin udah sempet bahas fase akumulasi atau fase pertama, selanjutnya kita bakal bahas fase kedua atau stage kedua, fase partisipasi. Seperti apa pembahasan lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Entrad sekarang di entrad.id plus whatsapp atau klik di bawah sini ya! Memasuki stage kedua atau fase partisipasi, saham mulai bergerak menuju uptrend. Fase ini diawali dengan psikologi pasar yang masih skeptis karena kenaikan harga saham ini bisa dibilang belum terlalu kuat. Nah, ketika penguatan sudah terjadi, psikologi pasar pun semakin optimis dan mendorong retail untuk terus membeli saham. Seperti yang udah dijelasin di fase akumulasi kemarin, kalau dilihat dari grafik candlestick, perubahan dari fase akumulasi menuju fase partisipasi ini ditandai dengan adanya breakout dari masa sideways yang disertai dengan volume transaksi yang besar. Selain itu, mulai terbentuk higher high atau puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya dan juga ketika bergerak lagi terbentuk higher low atau lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Selama masih memenuhi kondisi ini membentuk higher high dan higher low, berarti sahamu masih berada di stage partisipasi atau fase uptrend sampai akhirnya terjadi pembalikan arah. Nah, pada kondisi market yang sedang uptrend seperti ini, kamu bisa menggunakan strategi super trader yang mengikuti trend. Kamu bisa beli di awal kenaikan trend atau ketika harga saham breakout dari siklus pertamanya. Contohnya, pada saham ASII yang breakout dari trend sideways-nya dan diikuti dengan kenaikan volume yang tinggi, artinya saham ASII sudah memasuki fase uptrend dan kita sebagai trader bisa melakukan pembelian dengan cara buy on breakout di harga Rp 5.075. Tapi kalau ketinggalan gimana? Misal harganya udah terlalu tinggi nih dari area sideways-nya. Karena biasanya ketika harganya udah tinggi, ini udah rawan banget untuk profit taking. Jadi kalau kalian ketinggalan harga nih, kalian sabar dulu aja. Wait and see dan nunggu adanya retracement. Contohnya, masih pada saham ASII, kalau kamu nggak sempat beli di harga Rp 5.075 sampai dengan Rp 5.100, nggak perlu khawatir. Karena harganya masih berpotensi terjadi retracement ke area breakout dan kamu bisa buy on weakness di area Rp 5.075 hingga Rp 5.100. Selanjutnya, kamu masih bisa hold selama trend masih berlanjut dan kamu bisa bersiap untuk profit taking ketika trend naik sudah mulai berakhir. Nah, gimana nih Mtraders? Udah makin paham belum tentang siklus yang ada di pasar saham? Eits, masih ada 2 siklus berikutnya ya. Buat kamu jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Mtrad dan turn on your notification supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mtrad. Buat kamu nih yang mau jago analisis teknikal, jangan lupa untuk download aplikasi Mtrad dan gabung jadi user VIP Mtrad karena di Mtrad banyak banget edukasi seputar saham dan kamu bisa diajarin saham langsung sama coach yang udah berpengalaman setiap hari lho. Like video ini dan jangan lupa untuk bagiin juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga paham lagi tentang saham dan kalau masih ada pertanyaan seputar saham kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Segitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.